Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Mwabudaya Salam kebajikan Habibun Kami dari kelompok 3 TPPB 38 Ingin mempresentasikan hasil kerja RBL Fisika Dasar 2 Selamat menyaksikan Nama saya Agnes Oktaviani Butar-Butar Dengan NIM 122190153 Dari Prodi Teknik Industri Nama saya Arief Simeru Dengan NIM 122190149 Dari Prodi Teknik Industri Nama saya Aliar Kapsa Venal Givari Dengan NIM 122190154 Dari Program Studi Teknik Industri Perkenalkan nama saya Febranto Mengasituasi Memora Dengan NIM 122190161 Dari Prodi Teknik Industri Nama saya Mahagrata Pramanaka Roskali NIM 122190156 Prodi Teknik Industri Nama saya Mohamad Bazila Bintang Dengan NIM 122190155 Dari Prodi Teknik Industri Konsep Mesin Cuci Sederhana Motor listrik sederhana Dalam kehidupan sehari-hari Salah satunya dapat diterapkan Pada alat mesin cuci Mesin cuci merupakan Suatu alat rumah tangga listrik Terdiri dari komponen-komponen Yang memiliki alat rus listrik Serta dirangkai dengan semenikian rupa Sehingga dapat berfungsi untuk Mencuci, membilas, dan mengeringkan Prinsip kerja dari mesin cuci Adalah dengan bekerja Menggunakan motor listrik Sebagai penggerak Dari skru pulsator Yang terletak pada bak pengering Mesin cuci dapat bekerja Sesuai dengan waktu yang ditentukan Jadi apabila waktu pencucian Yang telah ditentukan tercapai Maka motor listrik Akan otomatis berhenti Sehingga mesin cuci berhenti berputar Tentang gaya Loren Gaya Loren merupakan gaya Pada kawat berarus Dengan medan magnet tetap Yang akan menghasilkan suatu gaya Atau sebuah pengantar listrik Dalam medan magnetik Yang akan mengalami gaya magnetik Hukum Loren menyatakan Bahwa besarnya gaya magnet Sebanding dengan kuat medan magnet Kuat arus listrik Dan panjang kawat pengantar Apabila arah arus listrik Tegak lurus dengan arah medan magnet Maka besar gaya Loren dapat dirumuskan dengan F sama dengan B dikali I dikali L dikali sinteta Alat dan bahan Untuk melakukan percobaan ini Ada beberapa alat dan bahan yang digunakan Yaitu Satu kawat tembaga Dua batu baterai dan dudukannya Tiga stik es Empat selotip Lima gunting Enam lem tembak Tujuh dinamo Delapan saklar Sembilan kabel Dan Sepuluh botol minuman Langkah pengerjaan Satu Buatlah kerangka berbentuk persegi panjang Menggunakan stik es krim Yang akan menjadi fondasi bawah dari mesin cuci Dua Buatlah kerangka persegi panjang Menggunakan stik es krim Yang akan menjadi dinding alat mesin cuci Tiga Lakukan hal yang sama untuk sisi dinding berikutnya Empat Siapkan baterai dan dinamo Kemudian sambungkan keduanya menggunakan kabel tembaga Lima Letakkan dinamo dan baterai ke dalam kerangka mesin cuci Enam Enam Sambungkan kabel tembaga merah yang akan dihubungkan ke saklar Tujuh Hubungkan kabel tembaga merah dari dinamo dan baterai ke saklar Delapan Tempel penutup atas dari mesin cuci yang sudah terpasang dengan saklar Sembilan Pasang botol bekas yang akan menjadi wadah pencucian dan keranjang mainan Yang mempresentasikan bagian dalam mesin cuci Sepuluh Selesaikan kerangka mesin cuci dengan memasang dinding di belakangnya Sebelas Pastikan alatnya bekerja Cara kerja alat Mesin cuci merupakan alat yang didesain untuk membersihkan pakaian serta tekstil rumah tangga lainnya Mesin cuci memiliki cara kerja dengan bertutar ke kanan dan ke kiri Hal ini dikarenakan adanya perubahan flex magnet Pada kumparan motor atau wash motor Yang diatur oleh wash timer Mesin cuci bekerja menggunakan energi mekanik yang berasal dari motor atau dinamo Untuk menggerakkan tabung pencuci dan tabung pengering Pada proses pencucian Motor menggunakan kecepatan rendah Sedangkan pada pengeringan motor menggunakan kecepatan yang tinggi Hubungan diantara mesin cuci dengan motor listrik Adalah mesin cuci menggunakan penerapan cara kerja motor listrik induksi Yang mengubah energi mekanik yang merupakan tenaga putar di dalam dinamo Energi listrik diambil langsung dari baterai Yang dihubungkan dengan kamil tembaga dan saklar Kelebihan 1. Hemat biaya Mesin cuci dengan motor listrik sederhana Umumnya lebih murah daripada mesin cuci konvensional Dengan motor listrik yang lebih besar Dan memiliki fitur yang lebih banyak Hal ini dapat membantu menghemat biaya pembelian mesin cuci 2. Lebih mudah digunakan Mesin cuci dengan motor listrik sederhana Memiliki desain yang sederhana dan mudah digunakan Sehingga dapat digunakan oleh siapa saja Termasuk orang yang tidak terbiasa dengan teknologi Kekurangan 1. Kapasitas cuci yang lebih kecil Mesin cuci dengan motor listrik sederhana Umumnya memiliki kapasitas cuci yang lebih kecil Daripada mesin cuci konvensional dengan motor listrik yang lebih besar Hal ini dapat membatasi jumlah cuci yang dapat dicuci sekaligus Yang dapat memperlambat waktu mencuci 2. Kinerja yang kurang bertenaga Motor listrik sederhana pada mesin cuci Mungkin tidak sekuat motor listrik pada mesin cuci konvensional Yang lebih besar dan kompleks Hal ini dapat mempengaruhi kinerja mesin cuci Dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencuci 3. Tidak ada fitur tambahan Mesin cuci dengan motor listrik sederhana Biasa tidak dilengkapi dengan fitur tambahan Seperti pengering pakaian Sensor air Atau fitur cuci khusus Hal ini dapat membatasi kemampuan mesin cuci Untuk mengatasi berbagai jenis cucian Pada salah satu peralatan rumah tangga yaitu mesin cuci Di tahapan cucian dan pengeringan Alat ini menggunakan prinsip kerja yaitu prinsip motor listrik Dimana prinsip dasar dari prinsip motor listrik Adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak Prinsip motor listrik pada mesin cuci Yaitu pada tahap pencucian terjadi jika motor listrik dihubungkan dengan V-belt Ke gearbox Dan pada tahap pengeringan terjadi jika poros Atau as motor listrik yang langsung dihubungkan dengan tabung pengering mesin listrik Prinsip kerja motor listrik juga bisa kita temukan di peralatan rumah tangga lainnya Seperti pada blender, kipas angin, pompa air listrik, dan lain-lain Sampai jumpa di video selanjutnya